Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Puji Tuhan hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam Indah Bersamamu Renungan singkat yang ditayangkan setiap hari Selasa dan Kamis Pada pukul 7 dan ibadah online setiap hari Minggu jam 8 malam Bapak Ibu Saudara senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada Dan saya berdoa biarlah lewat konten ini Bapak Ibu Saudara boleh dipulihkan, boleh diberkati, dikuatkan Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sesuatu yang cukup berat Atau yang seringkali yang kita sulit untuk lakukan Yaitu taat Bapak Ibu Saudara Hal yang kelihatannya simple tapi sulit untuk kita lakukan yaitu untuk belajar taat Sebab tidak mudah orang bisa taat Bapak Ibu Saudara di saat mereka sedang menjalani atau melakukan segala sesuatu dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara Nah itu sebabnya pada kesempatan ini saya mau ajak kita sama-sama kita mau belajar taat kepada Tuhan Baik Bapak Ibu Saudara sebelum saya berbicara lebih panjang lebar mengenai belajar untuk taat ini Mari kita satukan hati kita mau berdoa terlebih dahulu Bapak pemimpin hidup kami Bapak yang mengajar kepada setiap kami Akan banyak hal yang kami perlu untuk benahi diri Sehingga Tuhan hidup kami boleh menyenangkan hatimu Hidup kami boleh berkenan kepada-Mu Tuhan Sebab tanpa ketaatan Maka tidak mungkin kami bisa menyenangkan dan berkenan kepada-Mu Bapak Pada kesempatan ini bantu kami Tuhan Untuk kami boleh diberikan hikmat marifat Supaya kami boleh belajar taat kepada-Mu Tuhan Taat yang membabi buta Taat tanpa syarat Taat tanpa berpikir apapun Kami mau taat selalu kepada-Mu Tuhan Sekalipun mungkin itu tidak masuk akal kami Sekalipun mungkin itu tidak Seperti apa yang kami harapkan Tapi kami mau belajar taat Tuhan Sebab pada saat kami taat kepada-Mu Maka kami akan melihat Bagaimana Tuhan Engkau akan menuntun kami dari satu kebenaran kepada kebenaran-kebenaran lainnya Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Haleluya Amin Ada satu pujian yang sangat luar biasa Dan saya memasukkan pujian ini dalam salah satu CD saya Hanya karena Ada satu kalimat Bapak, Ibu, Saudara Yang begitu Meremah bagi saya Yaitu Bagimu aku rela Sepenuh hati Menghamba Menghamba Bapak, Ibu, Saudara Tentu tahu artinya menghamba Mari kita mengangkat pujian ini Seringku tak mengerti Jalan-jalanmu Tuhan Bagai di belantara yang kelam Tanpa seributannya Namun tetap percaya Jejakmu Tuhan Sungguh sempurna Sama-sama kataku Seringku tak mengerti Jalan-jalanmu Tuhan Bagai di belantara yang kelam Tanpa seributannya Namun tetap percaya Jejakmu Tuhan Sungguh sempurna Ajarku memahami Semua yang kau ingini Agar hidupku puaskan hatimu Bagimu aku rela Sepenuh hati Menghamba Serahkan diri Kenapi Karyamu Ajarku memahami Ajarku memahami Semua yang kau ingini Semua yang kau ingini Agar hidupku Kuaskan hatimu Bagimu aku rela Sepenuh hatimu Sepenuh hatimu Menghamba Kitab Hakim yang ketujuh Ayat yang pertama Sampai ayat yang ketujuh Kita baca sama-sama Bapak Ibu So Tujuh ayat ini Judul Adi Perikop ini Gideon Mengusir Musuh Adapun Yeruba'al Itulah Gideon Bangun pagi-pagi Dengan segala rakyat Yang bersama-sama Dengan dia Lalu mereka Berkemah Dekat mata air Harod Perkemahan Orang Midian Itu ada Di sebelah Utaranya Dekat Bukit Moreh Di lembah Berfirmanlah Tuhan Kepada Gideon Terlalu Banyak rakyat Yang bersama-sama Dengan engkau Itu Daripada Yang kukendaki Untuk menyerahkan Orang Midian Kedalam tangan Mereka Jangan-jangan Orang Israel Memegah Megahkan Diri terhadap Aku Sambil berkata Tanganku Sendirilah Yang menyelamatkan Aku Maka sekarang Serukanlah Kepada rakyat Itu Demikian Siapa Yang takut Dan gentar Biarlah Ia pulang Nyah Dari Pegunungan Gilead Lalu pulanglah 22 ribu 22 ribu Orang Dari rakyat Itu Dan tinggallah 10 ribu Orang Jadi Totalnya Semua 32 ribu 22 ribu Ternyata Takut Bapak Ibu Saudara Ikut Berperang Cuma Karena Kewajiban Lalu Kemudian Tuhan Berfirman Kepada Gideon Masih Terlalu Banyak Rakyat Kenapa Tuhan Tidak Mau Begitu Banyak Supaya Kalaupun Mereka Menang Jangan Mereka Katakan Bahwa Semua Itu Karena Mereka Jadi Firman Tuhan Kita Baca Jadi Tuhan Kadang-kadang Buat Perhitungan Perhitungan Yang Tidak Masuk Akal Karena Untuk Menghadapi Midian Yang Begitu Banyak Seperti Belalang Diperlukan Tentu Pasukan Yang Sedemikian Banyaknya Juga Tapi Tuhan Bilang Itu Terlalu Banyak Sepuluh Ribu Pun Masih Banyak Lalu Tuhan Berkata Suruhlah Mereka Turun Minum Air Maka Aku Akan Menyaring Mereka Bagimu Di Sana Siapa Yang Kufirmankan Kepadamu Inilah Orang Yang Akan Pergi Bersama Sama Dengan Engkau Dialah Yang Akan Pergi Bersama Sama Dengan Engkau Tetapi Barang Siapa Yang Kufirmankan Kepadamu Inilah Orang Yang Tidak Pergi Bersama Sama Dengan Engkau Dialah Yang Tidak Akan Pergi Lalu Gideon Menyuruh Rakyat Itu Turun Minum Air Dan Berfirman Tuhan Kepadanya Barang Siapa Yang Menghirup Air Dengan Lidah Seperti Anjing Menjilat Haruslah Kau Kumpulkan Tersendiri Demikian Juga Semua Orang Yang Berlutut Untuk Minum Jumlah Orang Yang Menghirup Dengan Membawa Tangannya Kemulutnya Ada 300 Orang Tetap Yang Lainnya Dari Rakyat Itu Semuanya Berlutut Minum Air Lalu Berfirman Tuhan Kepada Gideon Dengan Ketiga Ratus Orang Yang Menghirup Itu Akanku Selamatkan Kamu Aku Akan Menyerahkan Orang Midian Kedalam Tangan mu Tetapi Yang Lain Dari Rakyat Itu Semuanya Boleh Pergi Masing Masing Ketempat Kediamannya Dari Rakyat Itu Mereka Mengambil Bekal Dan Sangka Kalah Demikianlah Seluruh Orang Israel Disuruhnya Pergi Masing Masing Ke Kemahnya Tetapi Ketiga Ratus Orang Itu Ditahannya Ada Perkemahan Orang Midian Ada Di Bawahnya Di Lembah Ayat Yang Kedelapan Saya Ulang Kembali Ayat Yang Ketujuh Bapak Ibu Sudara Dikatakan Dengan Ketiga Ratus Orang Yang Menghirup Itu Akanku Selamatkan Kamu Aku Akan Menyerahkan Orang Midian Kedalam Tanganmu Bapak Ibu Sudara Saat Senggang Sesekali Saya Nonton Netflix Di Rumah Terakhir Saya Nonton Karate Kids Yang Dibintang Jackie Chen Di Bioskop Saat Itu Ketika Saya Sedang Memila-Mila Film Di Netflix Itu Saya Mendapati Ada Film Karate Kids Yang Pernah Saya Tonton Itu Keluaran Tahun 2010 Tersebut Karena Sudah Cukup Lama Maka Saya Iseng Juga Dan Kembali Menonton Film Itu Dan Saya Baru Memperhatikan Bapak Ibu Sudara Ada Beberapa Hal Yang Cukup Menarik Dan Merupakan Pelajaran Dari Film Tersebut Dre Parker Telah Melihat Kehebatan Beladiri Guru Han Yang Dipanggilnya Sebagai Mr. Han Sebab Itu Bocah Tersebut Memutuskan Untuk Menjadi Murid Dari Guru Han Dengan Harapan Ia Akan Banyak Mendapatkan Jurus-jurus Kung Fu Jika Yang Dia Kagumi Dari Gurunya Tersebut Namun Ternyata Bapak Ibu Sudara Satu-satunya Jurus Yang Diajarkan Guru Han Kepadanya Hanyalah Melepas Jaket Lalu Menggantungannya Pada Kayu Menjatuhkan Jaket Tersebut Ketanah Lalu Mengambil Lagi Jaket Itu Untuk Dikenakan Lagi Dan Begitu Seterusnya Berhari-hari Sekian Lama Setelah Berbulan Bulan Ia Hanya Mendapatkan Jurus Yang Ganjil Seperti Itu Membuat Parker Kecewa Protes Marah Kepada Gurunya Itu Sehingga Ia Memutuskan Untuk Berhenti Dari Latihan Yang Membosankan Itu Yang Dianggap Tidak Ada Gunanya Itu Namun Di saat Itulah Guru Han Baru Mempraktekan Latihan Melepas Jaket Tersebut Sebagai Sebuah Jurus Kung Fu Yang Sangat Andal Tidak Masuk Akal Bukan Ya Namanya Juga Film Bapak Ibu Saudara Namun Di balik Semuanya Itu Ada Pelajaran Yang Sangat Berharga Yang Saya Dapatkan Mengalui Film Remaja Tersebut Bukankah Seringkali Kita Juga Bersikap Seperti Drew Parker Ketika Kita Menerima Perintah Tuhan Yang Sepertinya Tidak Lazim Untuk Kita Lakukan Yang Sepertinya Tidak Seperti Apa Yang Kita Bayangkan Dan Harapkan Itu Sebabnya Karena Sepertinya Semua Itu Tidak Masuk Akal Bagi Kita Maka Kita Memutuskan Untuk Tidak Lagi Mau Taat Pada Saat Kita Tidak Taat Itulah Sebenarnya Kita Sedang Kehilangan Sebuah Pengalaman Berharga Bersama Dengan Tuhan Ada Kalanya Kita Tidak Bisa Mengerti Maksud Dan Rencana Tuhan Sebab Tidak Semua Rahasianya Disingkapkan Bagi Kita Bapak Ibu Namun Yang Terpenting Sebenarnya Bukan Seberapa Kita Mengerti Tapi Seberapa Kita Mau Taat Merebut Tempok Jericho Dengan Cara Mengelilinginya Sampai Tujuh Kali Sambil Bersorak Dan Menyanyikan Pujian Bagi Tuhan Sungguh Juga Adalah Sebuah Strategi Perang Yang Sama Sekali Tidak Lazim Perang Kau Cuma Keliling Keliling Tujuh Kali Sambil Nyanyi Nyanyi Saorai Tidak Lazim Kan Ketika Gideon Juga Diperintahkan Untuk Melakukan Seleksi Terhadap Orang Israel Sehingga Hanya Tersisa Sebanyak 300 Orang Ini Juga Hal Yang Tidak Masuk Akal Sama Sekali Mengapa Sebab Bagaimana Mungkin 300 Orang Bisa Melawan Dan Menang Menghadapi Ribuan Orang Sekali Lagi Bapak Ibu Saudara Tuhan Tidak Pernah Menuntut Kita Untuk Mengerti Semuanya Sebab Berkali Kali Saya Tekankan Jalan Pikiran Dan Rancangannya Jauh Lebih Tinggi Untuk Kita Bisa Memahaminya Tuhan Tidak Pernah Menuntut Kita Untuk Mengerti Sepenuhnya Karena Tuhan Juga Tidak Tidak Mampu Karena Kita Juga Tidak Mampu Untuk Menyelami Jalan Pikirannya Namun Dia Hanya Meminta Setiap Kita Untuk Taat Total Taat Saja Ngerti Nggak Ngerti Taat Ngerti Nggak Ngerti Setuju Ketika Kita Sedang Menghadapi Masa Masa Berat Dalam Hidup Kita Ada Kaliannya Dia Justru Memberintahkan Kita Untuk Melakukan Hal-hal Yang Tidak Pernah Kita Bayangkan Sebelumnya Disitulah Sebenarnya Ketaatan Kita Sedang Diuji Apakah Kita Memilih Untuk Bersandar Kepada Pengertian Kita Sendiri Ataukah Kita Memilih Untuk Tetap Mempercayainya Sepenuhnya Hanya Kepada Tuhan Sekalipun Tidak Masuk Tetap Mempercayainya Dengan Sepenuh hati Kita Sekali lagi Bapak Ibu Saudara Kesimpulannya Tuhan Tidak Menuntut Kita Untuk Mengerti Tapi Tuhan Menuntut Setiap Kita Untuk Taat Secara Total Kalitas Mari kita Mengadakan Pengakuan Di Hadapan Tuhan Sering Ku Tak Mengerti Jalan Jalan Mu Tuhan Bagai Di Belantara Yang Kelam Tanpa Seribut Tanya Namun Tetap Percaya Jejakmu Tuhan Sungguh Sempurna Ajarku Memahami Semua Yang Kau Ingini Agar Hidupku Puaskan Hatimu Hidupku Bagimu Aku Relah Sepenuh Hati Menghambat Serahkan Diri Kenapi Karyamu Ajar Gu Memahami Semua Yang Kau Ingini Agar Hidupku Ku Puaskan Hatimu Bagimu Aku Relah Sepenuh Hati Menghambat Serahkan Diri Kenapi Karyamu Serahkan Diri Kenapi Karyamu Serahkan Serahkan Kenapi Karyamu Karyamu Ini Hidup Kami Ini Janji Kami Tuhan Jadilah Seturut Kehendakmu Dalam hidup kami Tuhan Ajar Tuhan Ajar Kami Selalu Taat Pada Perintamu Tak Tuhan 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 Amin Inarararabushanayarabhanshanin Inara oh ina Inarararabushanayarabhanshanin Mari Bapak Ibu Saudara berhenti untuk menuntut Tuhan Supaya Dia memberikan penjelasan kepada setiap kita Atas segala sesuatu yang terjadi dan kita alami dalam hidup kita Sebab bukan bagian kita untuk memahami setiap jalan-jalannya Bagian kita hanya taat dan setuju kepadanya Whatever, apapun, bagaimanapun Masuk akal atau tidak masuk akal Dia punya terlalu banyak macam cara Dia mampu melakukan segala sesuatu Bahkan di luar dari apa yang kita bayangkan Apa yang tidak pernah kita pikir Tidak pernah timbul dalam hati kita Itu yang seringkali Dia kerjakan dalam hidup kita Itu sebabnya jangan pernah mencoba Untuk memahami setiap jalannya Dan menuntut Tuhan harus mengadakan penjelasan bagi kita Bagian kita sekali lagi Tuhan cuma minta taat, taat, dan taat Hari ini apapun yang tengah kita alami Yang mungkin belum dapat kita pahami Biarlah kita boleh setuju dengan Tuhan Haleluya, haleluya Tuhan yang selalu kami butuhkan Ampuni kami Kalau seringkali kami merasa Kami lebih tahu akan banyak hal dibandingkanmu Sehingga ketika kami memutuskan sesuatu Kami merasa kami tidak perlu Memerlukan pertimbanganmu Ampuni kami Kalau seringkali kami merasa Kekuatan kami cukup untuk menghadapi apa Yang ada di hadapan kami saat ini Sehingga ketika kami sedang menghadapinya Kami merasa kami tidak butuh kekuatan yang daripadamu Ampuni kami Kalau seringkali kami merasa bahwa kami Harus selalu membantumu Untuk bertindak Di saat kami membutuhkan pertolonganmu Sehingga segera kami mencoba untuk mengatasinya sendiri Ya Tuhan Betapa kami sudah berjalan dan bertindak terlalu jauh Sehingga tanpa kami sadari Kami telah kehilanganmu di berbagai saat dalam kehidupan kami Yang membuat kami pada akhirnya menyadari Bahwa setiap kami adalah orang-orang yang membutuhkan tuntunanmu Engkau lebih dari segala dan siapapun dalam hidup ini Itu sebabnya saat ini kami mohon kepadamu Tuhan Berikanlah kepada kami hati seorang murid Yang selalu mau belajar dan taat untuk bisa menjadi lebih baik lagi Bahkan di saat kami sedang tidak mengerti tentang apa yang sedang engkau lakukan Namun biarlah kami boleh tetap percaya Dan taat dibalik semuanya itu Terima kasih Tuhan Berikan kami hati seorang murid Yang selalu mau taat Para kehendakmu atas hidup kami Agar kami boleh berjalan bersamamu dari satu kemuliaan Kepada kemuliaan yang lain Terima kasih Bapak Haleluya Mari semua kita katakan Amin